Intro Foodies, dari sekian banyak gultik alias gole tikungan yang bertebaran di Jaksel, Jakarta Selatan, khususnya di Melaway atau Barito, kamu harus tahu nih sama penjual gultik yang satu ini. Eits, no kaleng-kaleng lho foodies, gultik yang satu ini belum jualan aja, pembelinya udah pada baris rapi tuh nungguin. Hahaha, keren nih foodies. Foodies, ini sekitar baru setengah jam lah ya buka ya, tapi antriannya belum ketemu ujungnya deh. Udah tahu ini gultik mana foodies? Dari guru baki sih diketahuan lah ya, kalau ini tuh gultik stiker Barito, atau beberapa orang nyebutnya sih gultik gereja Barito foodies. Karena memang letaknya yang literally jualan pas banget di tikungan depan gereja. Oke berhenti disini deh foodies. Ini udah paling ujung, nanti kita hitung ya. Nah, kira-kira dari titik aku ngantri ini sampai bisa mesen itu kira-kira berapa menit. Nah, 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 kayaknya harus datang lebih awal lagi ya foodies kalau gak mau dapet antrian sepanjang ini nih. Gultik stiker Barito ini bukannya setiap hari ya guys, mengadari jam 8 malam sampai jam 3 dini hari. Ini foodies, jadi total dari ngantri titik aku sampai sekarang sekitar 40 menit foodies. Lumayan ya. Kita langsung pesan aja, disini jadi ada 2 pilihan porsi ya Pak ya, yang kecil sama yang jumbo ya. Iya Mbak. Nah, kalau gitu aku pilih yang jumbo campur. Maksudnya campur ya. Iya. Dari awal buka, Pak Yanto dan istri gak ada berhentinya nih nyiapin semua pesanan para pembeli. Mau tau gak foodies, hari Pak Yanto itu bisa ngabisin berapa kilo daging dan jeruan yuk? Yes, emang sampai puluhan kilogram. Tempatnya sih bisa sampai 80 kilogram daging plus jeruan. Wadidaw banget gak sih? Oke foodies, ini udah jadi punya aku. Nah, selain ini di depan tuh juga ada sate-satean. Jadi kita ambil lah ya sate-sateannya ya. Pilihan satenya cukup beragam. Ada sate usus, sate kulit crispy, sate-ate ampela, dan sate telur puyuh. Nah, daripada bingung, mending kita ambil aja semuanya yuk, Em. Wuh, penuh banget gak tuh porsi jumbo. Oke, ini kita langsung cobain yang original-originalnya dulu ya, Kang. Ini tadi cobain dari kuahnya ya foodies ya. Dari warnanya keruh, ini pasti rempahnya banyak banget. Terus, ini harum banget foodies. Harum rempah gitu khas bule. Kita coba ya, apakah rasanya medok? Hmm, segar banget. Bener, sesuai sama aromanya ya. Jadi kan tadi aku bilang aromanya tuh harum banget gitu. Aroma-aroma rempah. Jadi rasanya juga sesuai sama baunya gitu. Gak ya foodies, Pak Yanto dan istri gak beli bumbu gula jadi. Semua bumbunya meracik-cik sendiri. Dan dari racekannya itu tuh menghasilkan kuah gula yang super lazis. Tapi ini gak cuma rasa rempahnya aja sih foodies. Kaldu dagingnya pun tetap berasa tuh kuatnya. Jadi perpaduan sempurna kan antara rasa rempah dengan rasa gurunya kaldu. Terus-terus, yang bikin wanginya makin beda nih. Karena masak dan ngangetin gothicnya itu pake anglo foodies. Oh my wow, dari kuahnya aja udah bikin lagi em. Sama mungkin ini ada efek-efek hangatnya gitu. Ini juga pasti dari rempahnya. Jadi karena hangatnya itu di tenggorokan gitu foodies. Jadi bukan pedas di lidah tapi hangat di tenggorokan. Pas banget ya kan makannya malem-malem. Apalagi kita makannya setelah seharian kerja. Udah pasti badan segar lagi nih abis makan gultik. Selain gurih, ada sedikit rasa manisnya juga nih foodies. Ini karena saat penyajian dikasih sedikit kecap manis. Kalau kamu gak suka kuah yang manis, kecap manisnya bisa di skip ya. Atau nih kalau kamu mau kasih sensasi asam-asam segar, cus perasan air jeruk nipisnya jangan sampai lolos. Oke sekarang kita cobain yang udah diracik-racik. Satu hal ya foodies ini medok banget rasanya. Terus sama si sambal tadi aku sebenarnya cuma pake seujung sendok. Tapi udah pedas banget. Jadi hati-hati ya buat yang gak terlalu suka pedas. Satu hal yang khas banget dari gultik itu adalah potongan daging ya foodies. Banyak yang bilang kalau daging di gultik itu terlalu tipis kayak tisu. Sampai gak berasa gitu daging yang pasti makan. Hei, apa iya? Empuk bukan tipe yang sekali gigit atau sembuyar gitu. Tapi ini empuk, tapi empuknya yang gak bikin kegel gitu ya gigitnya gitu, bunyahnya. Terus gak alot juga. Jadi kayak kalau makan kita gak perlu naik-narik gitu. Ternyata disini gak terlalu tipis foodies. Termasuk irisan daging yang masih oke banget nih buat dimakan. Tapi nih ya foodies, irisan daging di gultik itu emang sengaja dibikin tipis. Biar ada anak jaksel yang kegiatan yang ngalah-ngalahin presiden ini nih. Waktunya gak abis buat ngunyai daging doang gitu. Widih, mantul gak tuh? Babatnya juga empuk, bersih, gak amis. Ini pasti juga udah kena rendaman atau direbus sama rempah yang banyak gitu ya foodies. Bisa dibilang nih foodies, cara pengolahan babat ini bisa jadi telah ukur kualitas juruan lainnya dalam satu hidangan. Dan ternyata benar, gak cuma babatnya aja yang enak dan empuk, juruan lainnya juga gak kalah mantuliti. Kalau kamu masih belum berasa nampol gitu nih sama isian gulainya, yaudah ambil deh tuh aneka tusukan atau sate-satiannya. Beneran foodies, diantara banyaknya pilihan sate nih, yang paling pertama dipilih sama pelanggan setianya Pak Yanto udah pasti tusukan telur puyuhnya. Dan di lanjut itu, tambahan tekstur crunchy dari sate kulit gorengnya. Wih, mantap! Buat foodies yang gak bisa makan kalau gak ada yang crispy-crispy, makan si, apa namanya, merupuk ini. Tapi kan gampang melewap gitu ya foodies, kayak aku kalau dilihatin kamu lawan aku mau hewap gitu ya foodies. Ya, ini kayaknya harus pilih ini foodies, ini enak banget, ini garik. Siapa sih yang bisa nolak crunchy-nya sate kulit crispy? Dari suaranya aja udah menggoda banget ya foodies. Udah lah, kamu mending ikutan antri aja foodies. Daripada cuma nonton, kita ketemu di sana ya. Nah, foodies udah sah nih, jadi kuliner rekomendasinya makan receh. Kalau gitu, kalau mau ke sini juga datang aja, ini ada di Jalan Barito ya foodies. Ini namanya Gupik Sticker Barito. Cari aja banyak stickernya, pas banget di pengkolan. Oke foodies, ini dia namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehat. Sub indo by broth3rmax